Yesus merasa terharu lagi, lalu pergi ke makam, yang merupakan sebuah goa yang ditutup dengan batu besar. Singgirkan batu itu. Pasti baunya busuk sekali. Dia sudah meninggal empat hari. Bukankah aku berkata bahwa kamu akan melihat kemuliaan Tuhan jika kamu percaya? Mereka menyingkirkan batu itu. Yesus menengadah. Terima kasih, Bapak mau meninggalkan aku. Aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Tapi aku mengatakannya demi orang-orang ini. Supaya mereka percaya bahwa engkau mengutusku. Sesudah berkata begitu, ia berseru dengan suara keras. Lazarus! Keluarlah! Ia keluar. Tangan dan kakinya masih terbungkus kain kafan. Dan wajahnya masih tertutup kain. Lepaskan kafan-nya dan bebaskan dia. Banyak orang yang datang mengunjungi Maria melihat perbuatan Yesus, dan mereka percaya padanya. Tapi beberapa diantaranya menemui orang-orang farisi dan melaporkan apa yang perbuat Yesus. Maka orang-orang farisi dan imam-imam kepala menemui mahkamah dan berkata, kita harus perbuat apa? Orang itu telah banyak sekali membuat keajaiban. Jika kita membiarkannya, semua orang akan percaya padanya. Dan para penguasa Romawi akan bertindak dan merusak rumah Tuhan dan bangsa kita. Salah satunya yang bernama Kayafas, Imam Agung pada tahun itu berkata, Kalian sungguh bodoh. Tidakkah kalian sadar bahwa akan lebih baik bagi kalian jika membiarkan satu orang mati demi seluruh rakyat daripada seluruh bangsa ini hancur? Sebenarnya ia mengatakan itu bukan dari pikirannya sendiri sebagai Imam Agung tahun itu. Ia menubuatkan bahwa Yesus akan mati untuk bangsa Yahudi dan bukan hanya untuk mereka, tapi juga berusaha untuk mempersatukan kembali anak-anak Allah yang telah tercerai berai. Semenjak itu, para penguasa Yahudi bersekongkol untuk membunuh Yesus. Maka di Yudia, Yesus tidak lagi tampil di muka umum. Ia pergi ke sebuah tempat di dekat Padanggurun, ke kota bernama Efraim, di mana ia tinggal dengan murid-muridnya. Hari raya pasca Yahudi sudah dekat. Banyak orang dari desa sudah pergi ke Yerusalem untuk menjalankan upacara pembersihan diri sebelum perayaan itu. Mereka mencari Yesus, dan saat berkumpul di rumah Tuhan, mereka saling bertanya, Bagaimana menurutmu? Pasti dia tidak akan datang ke perayaan, kan? Imam-imam kepala dan orang-orang farisi sudah mengeluarkan perintah bahwa jika ada yang tahu keberadaan Yesus, ia harus melaporkannya sehingga mereka bisa menangkapnya. Enam hari sebelum hari perayaan, Yesus pergi ke Bethania, tempat tinggal Lazarus yang sudah dibangkitkan olehnya. di sana Yesus dijamu oleh mereka, dan Marta melayaninya. Lazarus dan para tamu duduk makan bersama-sama dengan Yesus. Lalu Maria datang dengan setengah liter minyak wangi narwastu yang sangat mahal. Ia menuangnya ke kaki Yesus dan menyekannya dengan rambutnya. Harum minyak wangi itu memenuhi seluruh rumah. Salah satu murid Yesus, Judas Iskariot, yang kemudian mengkhianatinya, berkata, Mengapa minyak wangi tidak dicual saja? Harganya 300 keping uang perak. Dan uangnya untuk orang miskin. Judas berkata begitu bukan karena peduli pada orang miskin, tetapi karena dia pencuri. Dia sering sekali mengambil uang dari kas bersama yang disimpannya. Jangan ganggu dia. Biar dia menyimpan miliknya itu untuk penguburanku. Orang miskin akan selalu ada, tapi aku tidak akan selalu ada. Banyak orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di Bethania. Jadi mereka pergi ke sana, bukan hanya karena Yesus, tapi juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkan oleh Yesus. Maka imam-imam kepala berencana untuk membunuh Lazarus juga, karena ia menyebabkan banyak orang Yahudi menolak mereka dan percaya kepada Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.